Nah, kalau benda lunak yang ada di dekatku adalah bola basket ini. Kalian tahu tidak kenapa bola basket ini termasuk benda lunak? Iya, betul. Bola basket termasuk benda lunak karena lentur dan terbuat dari karet. Selain bola basket ini, apa lagi? Iya, handuk ini juga benda lunak. Jadi, benda lunak adalah benda yang lentur. Ada benda lunak yang mudah terbakar dan ada yang tidak. Apalagi ya contoh benda lunak selain bola basket dan handuk ini. Wah, banyak ya jawabannya. Iya, ada kain. Karet, busa, dan lain-lain. Teman-teman, aku haus nih. Sebentar ya, aku mau minum dulu. Supaya tenggorokanku tidak kering. Karena setelah ini, aku mau membacakan cerita. Ceritanya seru deh. Sekarang, aku siap membacakan cerita untuk teman-teman. Apakah kalian siap mendengar cerita? Oke, semua sudah siap ya. Sekarang, aku mau membacakan cerita yang berjudul celengan ayam. Kalian bisa meminta ayah, ibu, atau kakak untuk menemani ya. Minta lah dengan cara yang santun. Sekarang, yuk kita baca sama-sama. Celengan ayam Askiya dan Tira ingin membeli celengan ayam. Namun, belum ada celengan yang sudah jadi. Bu Tejo baru akan membuatnya. Bagaimana kalau Askiya dan Tira membantu? Pertama, mengayak pasir dulu. Oh, halus sekali. Aduh, maaf Tira. Sekarang, siapkan alat dan bahannya. Bu Tejo mencontohkan. Pertama, campurkan tanah liat, pasir halus, dan air. Kedua, masukkan ke dalam cetakan, lalu tekan-tekan. Ketiga, lepaskan dari cetakan. Keempat, jemur hingga kering. Dan kelima, kalau sudah kering, bisa diwarnai. Sepertinya mudah. Askiya dan Tira tentu bisa. Uh, keras! Askiya menambahkan air. Sekarang mencetak. Coba lihat hasilnya. Wah! Sepertinya terlalu banyak air, kata Tira. Hmm, kamu menekannya kurang kuat, kata Askiya. Ternyata tidak mudah. Ini karya kami. Kami yang membuatnya, dan kami bangga. Bagaimana ceritanya, teman-teman? Ia, seru sekali ya ceritanya. Nah, teman-teman, nanti kalian ceritakan kembali ya cerita berjudul Celengan Ayam Tadi kepada ayah atau ibu. Ceritakan dengan santun dan percaya diri. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Bagus! Nah, untuk memudahkan kalian bercerita, cobalah jawab beberapa pertanyaan ini. Gambar atau tulislah siapa yang kamu sukai dari cerita ini. Kalau aku sih, suka dengan semua tokoh yang ada di cerita Celengan Ayam. Kalau kalian, suka dengan siapa? Coba kalian tulis dan gambar ya. Kemudian, tuliskan mengapa kamu suka tokoh itu. Kalau aku suka sama Askiya dan Tira, karena mereka ingin belajar membuat celengan sendiri. Kalau aku seperti mereka, aku juga mau loh belajar membuat celengan ayam. Dan aku suka tokoh Butejo, karena Butejo mau membagi ilmunya. Sehingga Askiya dan Tira bisa membuat celengan sendiri. Ketiga, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai. Kemudian, tuliskan mengapa kamu suka tokoh itu. Dan terakhir, setelah kalian menggambar bagian cerita yang kalian sukai, tuliskan bagian itu dengan kalimat yang tepat. Selamat mengerjakan. Gara-gara membaca cerita berjudul Celengan Ayam tadi, aku jadi ingin menabung terus. Apakah teman-teman juga suka menabung? Wah, banyak yang suka menabung juga ya. Aku jadi ikut semangat menabung. Kalau tabungannya sudah banyak, kalian mau menggunakannya untuk apa? Oh, ide bagus. Oh ya, teman-teman. Tadi, kita sudah mengenal kosa kata baru dari cerita berjudul Celengan Ayam. Apa saja ya kosa kata barunya? Iya, betul. Kosa kata barunya adalah tanah liat, celengan, dan pasir. Kalian masih ingatkan bentuk tanah liat, celengan, dan pasir seperti apa? Bagus. Sekarang, yuk kita gambar kosa kata baru itu. Gambarlah kosa kata baru yang sudah kita pelajari dari cerita celengan ayam tadi. Di buku tugas kalian ya. Lihatlah contohnya di gambar nomor satu, yaitu tanah liat. Selanjutnya, gambarlah kata celengan. Dan, kalian gambar juga ya bentuk pasir itu seperti apa. Setelah kalian menggambar dari kosa kata baru, sekarang, kita menggambar dan menulis empat benda padat yang berbahan lunak. Ada yang ingat tidak? Apa saja benda-benda itu? Benar! contohnya, busa, kasur, sandal jepit, lilin plastisin, dan lain-lain. Benda-benda padat yang berbahan lunak ini ada di sekitar kita. Cobalah kalian gambar benda-benda itu. Jika ada benda padat berbahan lunak lainnya di rumahmu, boleh kalian gambar ya di buku tulis. Selamat mengerjakan. teman-teman, tahu tidak, lantai rumah ada bermacam-macam jenis loh. Ada yang berupa keramik, ubin, marmer, kayu, dan sebagainya. Kalau lantai rumahku ini terbuat dari keramik, kalau lantai di rumah kalian terbuat dari apa? Wah, bermacam-macam ya. Nah, lantai rumah itu bentuknya padat dan garas. Lantai rumah memiliki berbagai macam bentuk dan warna juga. teman-teman, coba perhatikan lantai keramik ini. Keramik dapat dipotong dengan alat pemotong keramik agar dapat dipasang dengan tepat. Keramik berikut dipotong menjadi empat bagian. Keempat bagian tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama besar. Berapakah nilai setiap potong keramik tersebut? Apakah kamu masih ingat pecahannya? Setiap potongan tersebut bernilai seperempat. Seperempat ditulis dengan satu perempat. Mari kita lihat bentuk potongan lainnya. Keempat bagian tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama besar. Setiap potongannya juga bernilai satu perempat. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan satu per dua. Dan baru saja kita belajar pecahan satu perempat. Aku sedang membuat gambar kotak nih. Ini adalah benda yang dibagi dua atau disebut juga pecahan satu per dua. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengelompokkan pecahan yang menunjukkan pecahan satu per dua dan satu per empat dari gambar-gambar berikut ini. Gunting dan tempelkan di buku tugasmu ya. Selamat mengerjakan. kertas-kertas ini bagus-bagus ya warnanya. Oh iya, teman-teman. Kalian tahu tidak kertas itu biasanya terbuat dari apa? Ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu ya? Nah, kertas itu biasanya terbuat dari kayu. ada berbagai macam jenis dan warna kertas. Apakah kamu sering menggunakan kertas? Wah, sama denganku. Kita tentu sudah sering menggunakan kertas. Sekarang, yuk kita simak tentang kertas yang dibagi menjadi beberapa bagian sambil belajar mengenal pecahan satu per empat dan yang bukan pecahan satu per empat. Selembar kertas dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Misalnya kertas ini yang dibagi menjadi empat bagian. Berapakah nilai pecahan dari setiap potongannya? Iya, betul. Setiap potong kertas tersebut masing-masing bernilai sepertempat atau ditulis satu per empat. Mari kita lihat bentuk pecahan satu per empat yang lainnya. Kertas ini dibagi empat sama besar. Setiap potongannya juga bernilai satu per empat. Nah, coba perhatikan kertas berikut ini. Kertas ini juga dibagi menjadi empat bagian. tapi apakah setiap potongannya bernilai satu per empat? Betul. Setiap potongan kertas tersebut tidak bernilai satu per empat karena kertas tersebut tidak dibagi empat sama besar. Coba kita lihat contoh lainnya ya. Kertas kertas ini juga dibagi menjadi empat. tapi potongan-potongan ini juga tidak bernilai satu per empat karena tidak dibagi empat sama besarnya. Sekarang kalian sudah tahu kan mana yang bernilai satu per empat dan mana yang tidak bernilai satu per empat. Banyak yang sudah tahu ya. Kalau begitu sekarang kita bermain kertas lipat yuk! teman-teman apakah kalian pernah bermain kertas lipat? Wah banyak yang sudah pernah bermain kertas lipat ya. Sekarang aku sedang bermain kertas lipat. Aku membuat bentuk bangun dari kertas lipat ini. Ada yang segi tiga dan segi empat. Cara membuatnya mudah sekali. yaitu kertas ini dilipat menjadi dua bagian sama besar. Oh iya teman-teman sekarang kalian sudah tahu kan mana pecahan yang bernilai satu per dua dan yang tidak bernilai satu per dua. Kalian juga sudah tahu mana pecahan yang bernilai satu per empat dan tidak bernilai satu per empat. Sekarang kita amati yuk pecahan apa saja yang ada di gambar ini. Coba perhatikan bagian yang berwarna kuning menunjukkan pecahan berapa? Iya bagian warna kuning menunjukkan pecahan bernilai satu per dua. Begitu juga dengan bagian berwarna biru. Kalau di gambar ini bagian yang berwarna biru menunjukkan pecahan berapa teman-teman? Apakah yang berwarna biru merupakan pecahan yang bernilai satu per dua, satu per empat atau bukan keduanya? Iya betul di gambar ini bukan pecahan bernilai satu per dua atau satu per empat karena semua bagiannya tidak sama besar. Bagaimana dengan gambar yang berwarna coklat ini? Apakah menunjukkan pecahan bernilai satu per dua, satu per empat atau bukan keduanya? Gambar yang berwarna coklat ini juga tidak bernilai pecahan satu per dua atau satu per empat. Sekarang kalian sudah pahamkan kalau begitu kalian lihat gambar berikut ini apakah bernilai satu per dua satu per empat atau bukan keduanya kalian tulis jawabannya di buku tugas ya selamat mengerjakan teman-teman sampai disini dulu ya pembelajaran kita hari ini sekarang aku mau bermain kertas lipat lagi oh iya teman-teman jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menemani belajar ya dan jangan lupa juga mengisi lembar refleksinya sampai ketemu lagi dengan aku Nana dadah halo teman-teman hari ini kita sudah bermain dan belajar banyak hal bersama ya kalian ingat tidak tadi kita belajar apa saja betul hari ini kita sudah belajar mengenal benda padat yang lunak kalian masih ingat tidak apa contohnya iya betul bola basket dan handuk setelah itu kita juga membaca cerita tentang calengan ayam ya jangan lupa ceritakan kembali isi cerita calengan ayam tadi ya oh iya kalian ingat tidak kita menulis dan menggambar kosa kata baru dari cerita calengan ayam yaitu tanah liat celengan dan pasir setelah itu kita juga menulis dan menggambar benda-benda padat yang lunak kita juga sudah belajar mengelompokkan pecahan bernilai 1 per 2 dan 1 per 4 dan membedakan pecahan 1 per 4 dan bukan 1 per 4 menggunakan kertas lipat wah banyak sekali ya yang sudah kita pelajari jangan lupa latihan di rumah juga ya teman-teman supaya kamu semakin pintar sampai jumpa selamat